Sebenarnya di masa kampanye ini ada saja pejabat daerah dan aparatur sipil negara yang diduga bersikap tidak netral. Seperti Bupati Pasaman Barat yang dilaporkan ke Bawaslu karena diduga mengajak perangkat desa memilih salah satu caleg DPR RI. Video amatir ini merekam aktivitas Bupati Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Ham Suwardi, yang diduga mengumpulkan perangkat nagari dan mengajak mereka memilih salah satu caleg DPR RI. Berbekal bukti video amatir itu, Bupati Pasaman Barat akhirnya dilaporkan ke Bawaslu. Lapor meminta tim sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat menindak sang Bupati sesuai regulasi. Terkait dugaan tindak pidana, pidana pemilu. Yang kita duga sesuai dengan bukti yang kita peroleh itu video, adanya pengumpulan warna gari, camat di Aula Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat. Kita melihat video yang ada itu untuk menghimbau atau untuk memilih. Dimengajak berarti, mengajak. Sedangkan di Goa, Selosi Selatan, dua orang ASN dipanggil Bawaslu Goa karena diduga menggunakan fasilitas negara, serta melakukan praktik politik uang untuk mengampanyakan salah satu caleg DPR RI dan Capres-Yawapres beberapa waktu lalu. Setelah melakukan penyelidikan, Bawaslu Kabupaten Goa menemukan fakta-fakta dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan dua ASN itu. Dan kita proses pelanggarannya, itu masih sementara kita dalami. Sementara kita dalami dengan melakukan pemerintahan para pita, oleh dari ASN yang selalu terlapor, dan penemunya selakukan wascam, serta saksi-saksi yang mengetahui terkait peristiwa tersebut. Terima kasih.